Baik, selamat pagi saudara. Ini saya lihat yang hadir sudah 26 orang, sudah lebih dari 50 persen, sudah quorum. Kita mulai saja. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan pada keamanan informasi terkait dengan itu, lalu apa yang sebenarnya menjadi fokus utama pengamanan dari sebuah sistem keamanan informasi. Nah, kita akan bahas dengan karakteristik, kemudian tentang bagaimana mekanismenya dalam sebuah organisasi untuk membangun sebuah keamanan pada sistem informasi. Nah, kalau menilai sejarah dari keamanan informasi memang berawal pada saat Perang Dunia Kedua. Di situ, di mana antara pasukan itu harus mengirimkan suatu pesan rahasia dari satu divisi ke divisi yang lainnya yang pesan itu disimpankan secara rahasia supaya tidak sampai diketahui musuh. Tetapi segala usaha yang dilakukan ini ternyata mudah untuk dipecahkan. Jadi misalkan sudah menggunakan kriptografi untuk membuat suatu enkripsi yang sederhana sehingga pesan itu hanya bisa diketahui oleh pengirim dan penerima yang terotorisasi. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwa kode itu bisa dipecahkan. Jadi kode-kode tadi bisa dipecahkan oleh musuh, oleh mereka yang tidak berhak, sehingga akan mengancam keselamatan dari suatu pasukan. Nah, kesadaran ini pentingnya pengamanan pada informasi ini memang sudah berawal dari era itu, kemudian dilanjutkan dengan proyek-proyek berikutnya, apalagi setelah ditemukannya mikroprocessor, sehingga membuat aliran informasi itu semakin luas, semakin kencang, semakin cepat. Tapi di balik itu juga di dalam perkembangannya itu juga ancaman itu juga semakin tinggi. Di dalam kita mentransfer, mendistribusikan informasi itu menggunakan saluran-saluran memang sudah bukan merupakan saluran yang aman. Jadi seperti internet dan sebagainya, itu penggunanya banyak sekali, jutaan, bahkan miliaran. Mungkin dalam satu jaringan, satu saluran itu penggunanya sudah banyak sekali, sehingga dengan demikian ancaman untuk sebuah kode-kode atau pesan-pesan yang dikirimkan melalui enkripsi tadi, itu juga semakin besar. Nah, jadi pertumbuhan ancaman serangan cyber telah meningkatkan juga kebutuhan keamanan yang lebih baik. Ini mulai dipikirkan bagaimana distribusi informasi tadi tetap lancar, mereka yang terotorisasi tetap dapat mengakses informasi, memiliki informasi, tetapi tidak sampai informasi tadi jatuh ke tangan orang yang tidak terotorisasi. Bicara mengenai keamanan informasi, itu memang tidak terlepas dari lapisan-lapisan keamanan yang lainnya. Jadi keamanan itu didefinisikan sebagai sebuah kualitas untuk bebas dari bahaya. Yang memang tidak ada yang 100% aman, tetapi bagaimana kualitas atau level keamanan itu semakin bisa ditingkatkan. Nah, sebuah organisasi yang sukses itu di dalam rangka dia memberikan suatu sistem keamanan informasi yang baik, itu tidak terlepas dari berbagai macam lapisan keamanan yang lain. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa informasi itu adalah sebuah core, sebuah inti dalam perjalanan sebuah organisasi. Jadi organisasi itu bekerja, berjalan, beraktivitas, itu karena adanya informasi. Informasi tadi setiap organisasi harus dijaga selama rupa, sehingga memastikan bahwa aktivitas dalam organisasi tadi bisa berjalan dengan baik, dan tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak terotorisasi. tetapi kita berbicara mengenai keamanan informasi itu tidak cukup, hanya kita fokus pada bagaimana informasi tadi diamankan, tetapi juga perlu memperhatikan juga lapisan-lapisan keamanan yang lain. Jadi kita, pertama adalah keamanan fisik. Jadi di mana keamanan fisik ini melindungi item, objek, atau area dari akses yang tak terutilisasi dan salah penggunaan. Kita ketahui bahwa informasi tadi dikemas dalam file-file, jadi bisa untuk file, kemudian macam-macam yang lainnya, soft copy yang lainnya, yang membutuhkan sarana untuk dia disimpan, ditransmisikan. Maka untuk menyimpan dan membutuhkan itu membutuhkan hardware. Jadi membutuhkan hardware, sehingga hardware tadi yang berubah fisik tadi itu harus jadi dilindungi. Misalkan saja kalau kita punya gadget, misalkan seperti smartphone, maka banyak informasi, banyak data-data kita yang kita simpan di situ. Maka kita berusaha untuk bisa supaya smartphone kita aman. Pertama supaya tidak jelas. Jangan sampai diakses atau jatuh ke tangan orang lain. Karena mereka akan bisa mencuri, bisa mengakses informasi-informasi kita. Berikutnya kita juga secara fisik itu kita perlu lindungi. Gadget kita itu, misalkan diberikan lapisan, dengan dilapisi dengan lapisan tertentu, sehingga kalau misalkan dia jatuh atau terbentur sesuatu, ini tidak sampai berpengaruh secara fatal, pada HP tadi yang nanti bisa mengakibatkan informasi atau data-data yang di dalamnya menjadi rusak. Ini, jadi keamanan fisik. Nah, secara lebih besar kita tahu bahwa setiap organisasi, mereka membutuhkan sarana yang lebih besar lagi untuk storage-nya seperti misalkan server. Jadi server, jadi semua data-data yang ada dalam organisasi tadi disimpan dalam satu server khusus. Nah, server-server tersebut itu disimpan dalam sebuah ruangan yang khusus di mana tidak semua orang bisa keluar masuk atau mengakses di dalamnya. Jadi hanya mereka yang berwenang, mereka yang terutilisasi, itu yang boleh masuk ke dalam ruangan tadi, sehingga keamanan fisik. Nah, di samping itu juga diperlukan suatu desain khusus pada ruang-ruang tersebut untuk menjaga, misalkan mengantisipasi dari bahaya-bahaya yang lain, seperti misalkan kebakaran atau banjir atau gempa bumi. Sehingga kalau misalkan ada serangan, bencana, semua contoh berbeda itu, server itu tetap bisa terjaga. Jadi keamanan fisiknya. Fisiknya tetap terjaga, karena fisik yang baik itu juga akan menjamin bahwa isi yang di dalamnya juga akan bisa tersimpan, bisa terlindungi dengan baik-baik. Kemudian berikutnya, ini juga kita melihat perlunya ada keamanan porsonil. Apa yang dimaksud dengan keamanan porsonil? Jadi ditujukan untuk perlindungan individu atau grup yang berwenang menjalankan sebuah organisasi. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa seperti misalkan di organisasi unitas seperti Nox Jember, itu memang tidak ada secara eksak, secara eksplisit itu sebuah jabatan atau posisi yang khusus menangani pengamanan dari informasi. Tetapi informasi-informasi yang ada pada sistem itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab melekat pada jabatan dari masing-masing user. Misalkan saja masuk sebagai rektor. Rektor itu mendapatkan akses apa saja, kewenangannya apa saja. Itu kemudian masuk sebagai dekan, masuk sebagai dosen, masuk sebagai mahasiswa, masuk sebagai operator. Nah, masing-masing punya kewenangan, punya hak akses terhadap informasi-informasi yang menjadi kewenangan yang mereka kelolak. Nah, ini melekat pada mereka, pada masing-masing itu, sehingga setiap orang dengan jabatan dan kewenangan tertentu itu bertanggung jawab pada informasi yang mereka akses. Nah, di sini, person-person tadi yang mesti ada tadi di pengamanan. Jadi, yang kalau misalkan secara ekstrim memang, ya tidak terjadi. Tapi, tetap harus menjadi kuas padaan supaya misalkan person tadi bebas dari, misalkan, ancaman atau ada pihak-pihak yang mehendaki untuk bisa mendapatkan informasi secara ilegal. Sehingga orang-orang tersebut ini harus dilindungi. Sehingga kalau misalkan seorang dengan jabatan tertentu, kemudian harus menyerahkan, dipaksa untuk menyerahkan password-nya, maka ya sudah, apa yang menjadi informasi yang menjadi kewenangannya itu akan bisa jatuh ke tangan orang yang tidak teruturisasi. Jadi, keamanan personil, jadi keamanan personil itu. Sehingga, kalau misalkan untuk person dengan jabatan yang tertinggi, kita pasti akan dikawal oleh orang-orang pihak keamanan, sehingga aman untuk mereka bisa menjalankan aktivitasnya tanpa ada ancaman dari pihak-pihak lain yang bisa mengganggu jalannya organisasi. Berikutnya, keamanan personil, keamanan operasi. Jadi, di mana keamanan operasi tadi ini bertanggung jawab untuk melindungi detail dari sebuah operasi khusus atau rangkaian kegiatan. Contohnya, misalkan keamanan operasi, misalkan kegiatan apa yang besar rutin dilakukan oleh sebuah organisasi. Contohnya, misalkan di universitas, kita, ya, pasti kegiatan rutinnya adalah berkulian. Salah satu contohnya itu. Jadi, berkulian. Nah, sekarang bagaimana supaya perkulian tadi tetap tidak terganggu, dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada lokasi, pada tempat yang telah ditetapkan. Ini, ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi, misalkan saja. Seperti yang sekarang ini, ya, banyak, apa, alternatif-alternatifnya bisa digunakan. Jadi, misalkan untuk menjalankan perkulian, ya, selama daring, ya, semuanya harus daring, kita ketahui bahwa di awal, ya, sebelum adanya pandemi ini, kita sudah memiliki fitur di dalam sister kita, ya, ini Big Blue Button, ya, BBB. Ya, jadi, pada saat itu, ya, Big Blue Button tidak banyak dipergunakan karena perkulian masih bisa dilaksanakan secara offline, tetap muka langsung, ya, sehingga mungkin dosen hadir di kelas, kemudian bisa mengakses materinya di MMP, ya, kemudian sudah presentasi perkulian berjalan. Jadi, begitu sudah daring, ya, di mana semua perkulian diharuskan online, maka, waktu itu, awal mulanya, Big Blue Button menjadi suatu media utama untuk bisa melakukan perkulian. tetapi dengan kapasitas yang terbatas, begitu semua prodi, semua fakultas mengadakan perkulian, dan dalam waktu yang bersamaan, maka seringkali, Big Blue Button kita itu tidak, tidak bisa menampung semuanya, ya, sehingga ada yang, ya, ya, bisa dipastikan pada pagi hari itu, sering misalkan MMP menjadi overload, kemudian down, ya, sehingga menjadi akses, ini. Nah, hal-hal semacam ini perlu diatasi, ya, jadi jangan sampai operasi apa, kegiatan rutin perkulian di universitas ini terpengelai atau berganggu, ini. Nah, maka kemudian diambil suatu tindakan, mungkin, tidak hanya tergantung pada Big Blue Button, tapi bisa menggunakan Google Meet, kemudian ada juga yang bisa menggunakan Zoom, ya, tapi waktu itu kemudian kendalanya adalah bahwa Zoom yang terbatas hanya 40 menit, kalau mau upgrade ke premium, ya harus berbayar, sehingga akan memberatkan juga bagi tenaga pengajarnya. Nah, kemudian dengan perjalanan waktu, lalu, consumer kemudian melanggan Zoom tadi, yang kemudian diintegrasikan pada MMP waktu itu, ya, jadi masih pada awal-awalnya diintegrasikan pada MMP, sehingga desain bisa meng-set link Zoom itu di MMP. Ini, nah, tetapi, tadi, ya, begitu semua menggunakan, melakukan perkulian, dengan menggunakan MMP yang sama, maka, untuk masuk ke MMP saja, sudah, sudah kesulitan, ya, jadi sudah kesulitan, ini, sehingga, kemudian ada alternatif, ya, jadi alternatif, bahwa Zoom itu bisa di, setting pada sister, ya, jadi disiakan, fitur untuk setting zoom di sister, jadi, bisa di MMP, bisa di sister, ya, boleh memilih salah satu, ya, desain bisa memilih salah satu, sehingga, pada saat itu, kalau misalkan, di MMP sedang, sedang, banyak yang mengunjungi, overload, gitu, maka, orang bisa, ke Zoom, ke sister, untuk bisa memulai, atau start pada Zoom, ya, ini, ya, tetapi, ada kalanya juga, ya, kedua-duanya, ya, jadi, kedua-duanya, bagi MMP maupun sister, itu juga, terkendala, ya, jadi, misalkan, sedang ada maintenance, atau apa, maka, kedua-duanya, tidak bisa diakses, ya, maka, desain masih bisa, untuk membuka, perkuliannya itu, pada, melalui aplikasi Zoom-nya, jadi, karena Zoom ini, sudah terintegrasi dengan, dengan sister, maka, walaupun sister, maupun, setelah di-set di sister, ya, walaupun sudah disimpan di sana, walaupun sister, maupun MMP, itu, sudah, tidak bisa diakses, ya, desain sudah bisa, membuka Zoom itu, melalui, melalui aplikasinya, sehingga, perkulian, tidak terganggu, tetap bisa dijalankan. Nah, demikian juga, untuk presensi juga, yang dibutuhkan, tadinya, untuk membuat presensi, dosen harus, membuat, ini, at-and-list di MMP, men-setting itu, tapi sekarang, sudah ada backup-nya, ya, karena, kalau hanya, mengacu, apa, tergantung pada MMP, maka, tadi, juga akan, kendala yang sama, itu akan terulang, ya, MMP akan banyak yang mengakses, karena semuanya harus ke MMP untuk presensi, ya, itu, ini, sehingga, akan overload, akan menjadi, apa, tidak bisa diakses, ini, lalu kemudian, dibuatkan, suatu link, untuk bisa presensi secara QR code, di, sister, gitu ya, di sister, sehingga, dosen, maupun mahasiswa, tidak perlu lagi masuk ke dalam MMP, tapi cukup di sister, lalu scan QR code, selesai, ya, kemudian kuliah berjalan. Demikian, saudara, jadi harus ada suatu pengamanan operasi, jadi artinya, itu tadi, salah satunya adalah dengan membuat alternatif-alternatif, sehingga dengan demikian, kalau, satu, apa, satu media itu, tidak bisa digunakan, maka masih ada alternatif media lain, yang bisa digunakan, sehingga, dengan demikian, di, dengan, memberikan alternatif-alternatif lagi, untuk bisa memastikan, bahwa, kegiatan perkuliahan, itu bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwalnya, ya, seperti yang telah ditahapkan dari semula, sehingga, tidak mengganggu pada, proses operasi-operasi, atau kegiatan-kegiatan yang lain. ini, jadi keamanan operasi, jadi artinya, harus dipastikan, bahwa operasi, karena, di dalam, kegiatan itu, maka ada suatu pergerakan informasi, jadi, setidaknya, di dalam operasi, misalkan, dalam kegiatan perkuliahan itu, ada, pergerakan informasi mengenai materi perkuliahan, antara dosen dan mahasiswa, dan juga, akan ada record di situ, informasi mengenai kehadiran, baik dosen, maupun mahasiswa, itu, bahkan sekarang, sudah diperluas lagi, dengan, kalau kita menggunakan, sister for stud, dan lantus, sister for actor, itu, kita mesti mengaktifkan, geolocation, sehingga, dari mana, kita mengakses, informasi itu, sudah bisa, kelihatan, ya, jadi, siapa saja, yang hadir, kemudian, dari mana, ya, mereka secara online, bisa mengakses itu, itu akan kelihatan, di mana posisi masing-masing, begitu, ya, jadi, ini, semakin, semakin ditingkatkan, keamanan operasinya tadi, terkait itu juga, juga, dengan adanya, presensi geolocation, maka, akan juga bisa dideteksi, misalkan, seorang, karyawan itu, jadi, kalau pagi jam 7, ini harus, harus presensi, nah, tapi, mungkin, setelah apa yang telah terjadi, setelah presensi, nah, selama ini, belum bisa dideteksi, tapi, dengan adanya, pengaktifan geolocation, maka, akan kelihatan, di situ, seorang karyawan, itu setelah presensi, nah, wasnya di mana, masih, masih tetap di dalam kampus, atau, sudah di luar, ya, ini memang tidak, tidak, tidak sempurna, tetapi, tidak sempurna, untuk, maksudnya, untuk bisa mendeteksi, ya, keberlangsungan, dari pekerjaan yang dilakukan, tetapi, setidaknya, ini sudah merupakan, suatu effort yang baik, untuk memastikan, bahwa, seseorang itu, tetap berada di dalam, lingkungan kampus, untuk melaksanakan tugas, dan pekerjaannya, ini, jangan sampai, kemudian, begitu setelah, presensi, lalu keluar, tidak tahu kemana, ya, ini, seperti itu, nah, itu salah satu, dengan teknologi ini, maka, orang akan, bisa melaksanakan, apa, dipantau, bisa dilihat, di mana dia berada, sehingga, kalau misalkan, seseorang itu, ditugasi, ya, ditugasi, dengan tugas-tugas tertentu, dalam kampus, maka, diharapkan, pekerjaan itu, akan bisa diselesaikan dengan baik, itu untuk keamanan itu, atau, kalau misalkan, seseorang itu, terdeteksi, misalkan, dalam jam kerja, dia berada di luar kampus, bisa dikonfirmasi, kepada atasannya, tentang, apakah, yang bersama-sama tentu, ditugaskan keluar kampus, atau tidak, ini, ya, sekali lagi, segala, upaya, segala skenario, tadi, itu digunakan, untuk mengamankan operasi, agar, rangkaian kegiatan, yang dilakukan, oleh suatu organisasi, itu dapat dilaksana dengan baik, kemudian, yang berikut, adalah keamanan komunikasi jelas, di sini, jadi, informasi, itu, jadi, didistribusikan, ya, dengan menggunakan, rangkaian komunikasi, sehingga, dengan demikian, komunikasi tadi, harus, aman, gitu ya, jadi, baik itu, media-nya, atau teknologinya, maupun istri komunikasinya, itu, itu harus terjaga dengan, dengan baik, itu harus dipastikan, bahwa, semuanya aman, sehingga, dalam, aktivitas, kegiatan dalam satu organisasi, di mana satu person, dengan person lain, perlu ada suatu komunikasi, dan koordinasi, maka, semua itu, bisa dilakukan secara, secara aman, kemudian, berikutnya, jaringan, jelas, di sini, keamanan jaringan, itu juga menjadi suatu, hal yang perlu di, perhatikan, karena, misalkan, dalam hal perkulian, misalkan, materi perkulian sudah disiapkan, kemudian, zoom-nya juga sudah di, apa, bisa setting dengan baik, sesuai dengan jadwalnya, kemudian, mungkin, kalau ada video, media pembelajarannya, juga sudah siapkan dengan baik, tapi, kalau misalkan, jaringannya sedang, jaringannya sedang, down di situ, maka, proses pentransferan, proses kegiatan, yang juga akan terganggu, sehingga harus dipastikan, jaringan tadi, aman, jadi, semua, semua, pihak, semua bagian, di seluruh unitas, terhubung, satu sama lain, dengan jaringan yang baik, ini, baik kompon lain, maupun koneksi, maupun isi jaringannya, setiap, ini, nah, semua itu, semua lapisan-lapisan keamanan tadi, itu, digunakan, untuk mendukung, suatu pengamanan, yang utama, yaitu, keamanan informasi, oke, ya, jadi, sekali lagi, bahwa, kita, membuat suatu keamanan informasi, tidak cukup, hanya berfokus, pada, informasinya saja, bagaimana kita mengamankan, tapi juga harus memperhatikan, lapisan-lapisan keamanan yang lainnya, fisik, personal, operasi, komunikasi, dan juga jaringan, nah, sekarang, di dalam keamanan informasi sendiri, ya, kita fokus, ya, masuk ke dalam informasi, apa sih sebenarnya, yang harus diamankan di situ, ya, dalam hal ini, keamanan informasi itu, melindungi tiga aspek, ya, ini, confidentiality, integrity, dan availability, jadi, memastikan bahwa, confidential, jadi artinya bahwa, informasi itu, hanya bisa diketahui oleh, mereka yang terotorisasi saja, jadi, tidak sampai di, jatuh ke tangan orang, yang tidak terotorisasi, itu, ya, kemudian, integrity, itu di, harus dipastikan, bahwa, informasi tadi, harus bisa didapatkan secara utuh, yang tidak terpecah-pecah, tidak terkurang, yang tidak terkorak, kemudian, berikutnya, availability, yang berarti bahwa, informasi tadi, harus bisa diakses, kapanpun, dimanapun, oleh, orang-orang yang terpotorisasi, itu, jadi, availability, itu, jadi, ketersediaannya, harus selalu persedia, setiap saat, bagi, orang-orang yang terpotorisasi, untuk mengakses informasi tersebut, nah, sehingga, dengan demikian, keamanan informasi tadi, harus menjaga, ya, CIA tadi, confidentiality, integrity, dan availability, itu, di seluruh, lifetime informasi tadi, mulai dari, saat dia disimpan, kemudian diproses, kemudian ditamisikan, nah, sebenarnya, kalau kita bilang informasi, maka secara, secara, secara dasar, itu informasi itu punya tujuh karakteristik, secara dasar, informasi tadi tujuh karakteristik, ya, ini availability, tadi sudah kita sebutkan, bahwa, informasi tadi harus selalu tersedia, kapanpun, dimanapun, untuk bisa akses oleh orang-orang yang berotorisasi, kemudian karakteristik yang kedua, itu adalah akurasi, di mana akurasi tadi hebas dari kesalahan atau error, jadi bernilai sesuai dengan harapan pengguna, artinya begini, dalam penyimpanan, dalam transmisi, ya, dimungkinkan, jadi kalau kita menggunakan media yang tidak selalu 100 persen promosi sempurna, maka dimungkinkan adanya error, ya, pada saat masa, saat transmisi, atau saat penyimpanan, itu, sehingga, tetapi, jangan sampai error tadi, ya, harus ada, apa, toleransinya, jadi berapa error yang, yang bisa ditoleransi, sehingga dengan demikian, walaupun ada error, misalkan, tetapi, informasi tadi masih bisa di-retrieve, masih bisa di-interpretasi, sesuai dengan informasi aslinya, ya, jadi akurat, keakurat informasi, jadi artinya, kalau misalkan dalam pengiriman, apa, pengiriman informasi dari si pengirim ke penerima, ya, mungkin di tengah perjalanan ada gangguan, ada noise, yang mengupakan error, tapi pada saat diterima oleh si penerima, itu masih bisa mau di-interpretasi dengan baik, sesuai dengan apa yang dikirimkan. Ini keakuratan informasi, kemudian, kerapis berikutnya adalah authenticity, keaslian. Ini bukan sebuah reproduksi, jadi artinya, kalau misalkan dipastikan, bahwa kalau kita, informasi tadi asli, apa, harus asli, maka nanti akan orientasinya itu pada, ini, kebenaran informasi, kalau informasi tadi valid atau tidak, kalau itu autentik, jadi, bukan sebuah reproduksi, kalau misalkan direproduksi, maka bisa ada dalam, pada saat proses reproduksi, ada perubahan, perubahan, sehingga menjadi sebuah informasi, yang tidak valid lagi, sekarang tidak autentik. Ini, sekarang contohnya, kalau misalkan teknologi yang kita gunakan sekarang, adalah VR. Jadi, tanda tangan digital pada KRS Anda. Sebelumnya, memang belum dikembangkan itu, jadi, kalau Anda KRS, kalau Anda KRS, maka Anda, begitu dosen sudah mencetak, mengklik approval, maka Anda sudah bisa mencetak ke KRS Anda. Kemudian, setelah kita lalu, dimintakan darah tangan pada, pada dosen. Tetapi, kalau misalkan, apa namanya, ada perubahan, ada perubahan, Anda harus menghubungi dosen lagi, menghubungi dosen lagi, untuk bisa membatalkan approval, kemudian, Anda mengubah KRS, kemudian dosennya kembali, memberikan approval, lalu Anda bisa mencetak, lalu teman-teman. Cuma, sekarang kendalanya, jarang, itu mahasiswa yang, mau mencetak KRS-nya, untuk minta tangan kepada dosennya. ya, jadi, banyak, sebagian besar mahasiswa, itu sudah, percaya dengan sistem. Jadi, sudah, nantinya, apa namanya, KRS-nya itu, akan, akan, tidak mereka pecat, paperless, sudah, sehingga membutuhkan untuk membuka KRS, dia buka lagi di sistem, ya, kemudian disimpan. tapi kalau, yang disimpan itu kan belum ada tangan-tangannya dosen, gitu, seperti itu. Nah, kemudian, kalau misalkan, mahasiswa tidak memiliki bukti secara fisik, itu, bisa jadi, akan berkendala kalau ada masalah, karena pernah terjadi, karena, apa, ada kendala teknis, ya, pada sistem, maka, ada mata kuliah yang terhapus, gitu ya. Dia sudah mengikuti, mengikuti perkuliahan, begitu, sampai akhir, di KRS-nya, mata kuliah itu hilang, padahal di KRS, dia, menempuh mata kuliah itu. Tapi, di tengah perjalanan, ada satu mata kuliah yang terhapus, sehingga dia, tidak bisa punya bukti, jadi, bahwa, di awal semester, dia sudah memprogram ke mata kuliah itu. Nah, berbeda kalau misalkan, mahasiswa tadi mencetak, ya, mencetak KRS, kemudian di menerangkan terhadangan dosen, dia punya, bukti, secara fisik, bahwa, betul, dia kan, dia di awal semester, dan memprogramkan itu. Ini, sehingga, pada saat, misalkan di KRS-nya, mata kuliah itu hilang, ya, maka dia bisa, apa, komplain, untuk melaporkan, untuk bisa, dikembalikan sesuai dengan KRS-nya. tetapi, tetapi itu tadi, banyak, sebagian besar mahasiswa tidak mencetak KRS, yang diminta beratakan pada dosen walinya, ya sudah, kalau itu terjadi. untuk mengatasi itu, dan mahasiswa pun juga tidak perlu lagi mencetak lagi, supaya tetap paperless, maka, tanda tangan dosen itu di, sekarang menggunakan tanda tangan digital. Jadi, begitu dosen sudah approve, KRS-nya di sister, maka di, cetakan KRS lagi akan sudah muncul QR code, ya, di QR code, sesuai dengan, pada tanda tangan dosen tadi, tidak perlu pakai QR code, sehingga, itu bisa di, apa, verifikasi setiap saat, ya, QR code-nya bisa di, ya, bisa di scan, kemudian, akan bisa dicocokkan, apakah ini sesuai dengan identifikasi pada dokumen, jadi dalam QR code itu akan tertera, siapa dosen yang menandakan kami, yang menyetujui, ke-pro, kemudian, ini KR-nya, atas nama siapa, ini berapa, kemudian, mata pelihnya apa saja, kalau itu sesuai dengan dokumennya, maka betul, betul bahwa itu adalah QR code yang valid, atau pada tangan digital yang valid, itu, sehingga, ini adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa, dokumen-dokumen, informasi tadi adalah autentik, yang asli, ini, ya, begitu, kalau misalkan Anda yang mau mengadakan perubahan KRS, maka Anda harus menghubungi dosen untuk membatalkan, dosen membatalkan, kemudian Anda merubah, kemudian minta lagi approval, begitu dosen approval, maka akan muncul QR code lagi pada KRS yang baru, yang berbeda dengan QR code yang sebelumnya, ya, sehingga QR code yang baru ini akan menyesuaikan dengan, ya, karena tangan digital secara kriptografi, itu hanya berlaku untuk satu dokumen, kalau ada perubahan dokumen itu, maka tangannya tadi sudah tidak valid lagi, ini harus ada pembukuan tangan yang baru, jadi seperti ini, begitu sudah di-approve lagi, maka KRS Anda yang baru, ini akan menjadi KRS yang autentik, di mana di situ, QR code itu sudah menunjukkan itu approval dari dosen, yang sesuai dengan informasi yang ada di dokumen, itu keaslian, kemudian berikutnya confidentiality, yang tadi sudah kita bahas, itu adalah bebas dari terungkapnya suatu informasi pada pihak-pihak yang tidak teruturisasi, kemudian integrity untuk lengkap yang tidak terpohon. Karakter berikutnya adalah utility, jadi memiliki nilai untuk beberapa tujuan, seperti ini, kalau kita masuk ke dalam sister, maka kita akan teridentifikasi, apakah username dan password kita itu, teridentifikasi melalui username password, apakah kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai ketua program, sebagai wakil dekan, sebagai dekan, wakil lektor, sebagai lektor, sebagai misalkan operator, seperti apapun, jadi begitu kita masuk semua si fitas akadabiga, begitu masuk, dalam sister akan teridentifikasi, apa perannya, apa jabatannya, apa hak aksesnya, sehingga akhirnya dia akan diberikan harus sesuai dengan identifikasi tadi. Tentunya informasi-informasi yang menjadi hak akses masing-masing tadi, itu juga ditujukan untuk digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi misalkan, sebagai wakil dekan, itu bisa mengakses kegiatan kemahasiswaan, mengakses, misalkan berapa mahasiswa yang, karisnya belum disetujui, mengakses, ini misalkan perkulian, siapa yang sudah online, siapa yang masih belum, kemudian juga berapa persen yang NMMP, kemudian berapa persen yang non-NMMP, seperti itu, nah itu memang digunakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil dekan. Jadi artinya informasi yang bisa diakses tadi itu bisa digunakan untuk, ditujukan untuk bisa digunakan untuk menjalankan aktivitasnya. Mahasiswa juga demikian, itu aksesnya adalah jadwal kuliah, memantah kuliah yang ditempuh, kemudian transkrip nilai, seperti itu, tentunya itu harus digunakan sesuai dengan peruntukan. Utility, ada tujuannya, pemberian tadi. Kemudian possession adalah kualitas kepembelikan atau kontrol dalam suatu informasi. Jadi setiap kita pasti, setiap user pasti punya, punya informasi yang menjadi milik kita, menjadi possession kita. Ya seperti misalkan contohnya kalau mahasiswa lah, semua itu pasti akan punya biodata di dalam, di dalam sister tadi. Ya, di dalam biodata di dalam sister tadi. Mungkin juga, ini, apa, capen-capen prestasinya, itu juga terekam di sister, ya karena nanti akan digunakan juga untuk, di menjadi SKPI, ya. Jadi surat terangat pendampingi jasa, tentang kegiatan-kegiatan apa saja, atau prestasi-prestasi apa saja yang sudah diraih. Itu menjadi informasi Anda, informasi kita. Nah, jangan sampai kemudian informasi-informasi yang menjadi milik kita tadi, itu lepas kontrol. Ya artinya, bisa diakses, bisa dirubah, bisa dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak terobrasasi. Makanya, ya itu tadi, kita harus tetap menjaga username dan password kita, agar jangan sampai jatuh ke jangan orang lain. Jangan dibiasakan untuk, oke, tolong memberikan passwordnya kepada teman gitu, untuk menguruskan sesuatu di sister. Itu jangan, sebisanya jangan sampai terjadi. Ya mungkin saat ini akan membantu Anda, tetapi, nggak tahu lagi, apakah informasi yang Anda berikan tadi hanya putus di teman Anda tadi, ataukah muncul, lari juga ke pihak ketiga, ke pihak keempat, seterusnya. Akhirnya, menjadi beberapa banyak orang yang akan tahu tentang password Anda, sehingga bisa ada yang mungkin iseng, atau ada sesuatu dengan tujuan tertentu, yang kemudian memodifikasi informasi Anda, yang akhirnya menjadi informasi yang tidak valid, menjadi informasi yang tidak autentik. Begitu. Jadi, ini adalah ketujuh karakteristik dari informasi. Tetapi, keamanan informasi itu dipokuskan pada tiga hal. yang terkait di sini, ini adalah sebagai standar industri, untuk keamanan itu, keamanan informasi, keamanan komputer, itu adalah confidentiality, integrity, dan apa-apa lainnya. Kenapa hanya tiga itu tadi? Karena begini, ketiga informasi tadi, yang diharuskan ketiga karakteristik yang memang diharuskan tetap melekat pada informasi pada seluruh lifetime-nya. mulai dari penyimpanan, pemprosesan, dan transmisi. Jadi, confidentiality. Jadi, dimanapun prosesnya, dimanapun posisinya, informasi tadi harus tetap berjaga confidentiality-nya. Jadi, tidak bisa, tidak boleh diterima oleh orang-orang yang tidak berutilisasi. kemudian, integrity. Itu juga seluruh lifetime-nya, baik dalam rangka dia disimpan atau diproses maupun ditransisikan, dia retak utuh, lengkap, tidak terkorak. Itu kemudian availability. Jadi, di seluruh lifetime-nya, informasi tadi harus terjaga availability-nya. Artinya, ketersediaannya setiap saat, dimanapun, kapanpun, oleh orang-orang yang memang, atau pihak-pihak yang berutilisasi untuk mengaksesnya. yang menjadi standar pengamanan, fokus pada keamanan informasi tadi adalah, untuk mengamankan tiga karakteris ini, CEA. Lalu, bagaimana dengan yang lain, karakteris yang lain? Contohnya, misalkan akurasi. Akurasi ini memang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kendalikan di seluruh lifetime informasi tadi. Tadi, seperti sudah kita katakan, juga tergantung dengan media, mungkin juga ada gangguan, ada noise, pada saat dia ditransisikan, sehingga akan ada error. Akurasi. Dan itu, akurasi nanti akan bisa diperbaiki dengan adanya teknologi. Sementara, kalau authenticity juga demikian. Ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk mengatur, supaya informasi tadi tetap otentik. kemudian utility itu juga berkembang. Jadi, berkembang, misalkan pemberian hak akses pada seorang user di dalam sistem itu, itu juga berkembang. Jadi, misalkan ini, misalkan WADEC 1 di FASILKOM itu selain menangani bagian akademik, juga menangani bagian kemahasiswaan. Kalau di bakopan lain ada WADEC 3 yang menangani khusus kemahasiswaan. Tapi di FASILKOM hanya punya dua WADEC, sehingga bidang akademik dan kemahasiswaan itu diangkap oleh WADEC 1. Sehingga dengan demikian, WADEC 1 di FASILKOM itu punya akses untuk menangani bagian bidang akademik, dan juga menangani bidang kemahasiswaan. Sehingga informasi masih tentang dua hal itu akan bisa diakses. Jadi, bagi itu nanti ada perkembangan selanjutnya. Misalkan, student WADEC kemudian FASILKOM itu sudah dinyatakan bisa di-upgrade untuk mendapatkan semakin besar, lalu diperlukan kejabat WADEC 3, misalkan khusus untuk menangani kemahasiswaan. Maka, seperti tadi, hak aksesnya dari WADEC 1 bisa dikeluarkan. Jadi, artinya hak akses dari WADEC 1, karena sudah ada WADEC 3, maka bidang kemahasiswaan sudah dialihkan ke WADEC 3. Sehingga WADEC 1 hanya bisa mengakses informasi-informasi terkait dengan akademik. Jadi, untuk utility memang tergantung. Jadi, bisa diubah, bisa di-update setiap saat. Kemudian, possession. Possession juga demikian. Jadi, artinya itu menjadi sebuah tanggung jawab dari pemilik informasi tadi untuk bisa menentukan kontrol dan siapa saja yang bisa mengakses informasinya. Sehingga yang menjadi standar organisasi-organisasi untuk bisa fokus pada keamanan informasi ataupun keamanan komputer, yaitu CEA tadi. Karena yang bisa dipastikan itu harus bisa dikata jadi seluruh lifetime berhidup apa berhidup apa berhidup apa informasi. Jadi, confidence duty, integrity, dan availability CEA tadi. Sehingga model keamanan yang bisa kita gambarkan seperti ini dalam model keamanan yang berhidup ini. Jadi, tiga karakteristik yang menjadi fokus pada keamanan informasi yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ini harus bisa dijaga terus. Harus tetap bisa dijaga sepanjang lifetime-nya. Mulai saat dia disimpan, storage, pada saat pemrosesan maupun pada saat transmisi. Nah, untuk bisa mendukung itu semua, maka ini diperlukan adanya polisi, regulasi, tata aturan, SOP. Kemudian perlu ada edukasi, baik pada pengguna maupun pada pengelola, sehingga dengan demikian mereka akan bisa memanfaatkan informasi tadi sesuai dengan tata aturan yang berlaku dan juga dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dan untuk semua, itu diperlukan adanya dukungan teknologi. Jadi, untuk memberikan batasan, mengatur kakpahak akses, dan sebagainya, memang harus diperlukan adanya teknologi. Oke, jadi dua gambar ini adalah dua gambar yang memberikan suatu representasi yang sama. Ini bahwa ketiga karakteristik informasi tadi harus bisa terjaga pada saat storage processing dan transmisi, dan semuanya itu harus didukung dengan adanya proses, tata aturan, regulasi, dan SOP. Dan harus ada sosialisasi atau edukasi pada pengguna ataupun pada pengelola dalam sotosiasi informasi tadi. Kemudian ada teknologi. Ya, contohnya saja misalkan begitu ada polisi berubah, maka perlu ada edukasi lagi. Contohnya misalkan sekarang dalam penawaran mata kuliah, misalkan, contoh. Jadi, kalau sebelumnya, kalau mata kuliah itu adalah mata kuliah fakultas, wajib fakultas, maka cukup ditawarkan di satu, apa namanya, satu prodi, maka prodi yang lainnya sudah bisa mengakses. Nah, cuma sekarang dengan adanya MPKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka begitu ada mata kuliah itu diidentifikasi oleh sistem sebagai mata kuliah sharing, maka mata kuliah itu kemudian dianggap sebagai mata kuliah MPKM, yang kemudian mungkin tidak hanya bisa diakses oleh semua mahasiswa di satu fakultas, tapi mungkin juga sudah bisa dari luar fakultas, kemudian makalah juga mungkin bisa diakses oleh mereka yang berada di luar universitas, sebagai mata kuliah yang ditawarkan untuk misalkan MPKM, seperti itu. Nah, maka ada perubahan, jadi walaupun itu mata kuliah wajib fakultas, maka juga harus tetap ditawarkan di setiap prodi, supaya itu menjadi bagian dari mata kuliah prodi yang tertutup dan untuk prodi yang berkamputan. Jadi kalau itu diidentifikasi sebagai mata kuliah sharing, maka sudah terbuka untuk semuanya. Sehingga harus ada suatu perlakuan khusus juga, misalkan kalau untuk mata kuliah-mata kuliah yang lainnya, misalkan mata kuliah pilihan, kalau mata kuliah pilihan harus di, kita sudah mulai semester yang lalu itu mata kuliah pilihan itu boleh diambil oleh semua prodi, jadi mata kuliah pilihan SI juga bisa diambil prodi lain, TI juga diambil prodi lain, dan sebagainya. Maka kalau itu yang terjadi, maka setiap prodi itu juga harus ditawari mata kuliah itu, sehingga akhirnya jumlah kelasnya menjadi tiga kali lipat. Karena selama ini kita hanya untuk mata kuliah pilihan, ditawarkan di satu prodi yang asalnya, lalu yang prodi yang lain bisa mengambil. Ditawarkan di prodi asalnya, prodi yang lain bisa mengambil. Kalau seperti itu yang terjadi, kalau misalkan harus ditawarkan di setiap prodi, maka akan meningkat kelasnya tiga kali lipat. Sementara kapasitas, ruang juga terbatas. Nanti kalau misalkan itu sampai ada, kalau misalkan online masih enggak masalah, tapi kalau misalkan sudah offline, ada suatu kendala, sehingga kemudian ada suatu perlakuan. Ini perlu ada suatu perlakuan, kemudian itu diset kembali oleh IPTTI, di mana untuk mata kuliah-mata kuliah tadi cukup ditawarkan di satu prodi, kemudian bisa diambil prodi lainnya, tapi tidak sampai keluar di luar fakultas. Misalkan seperti itu, ini dibatasi saja. Ini hanya Pak Silkom saja yang boleh diambil. Maka sudah dibatasi, hanya khusus untuk Pak Silkom. Walaupun yang mungkin di luar Pak Silkom itu bisa melihat mata kuliah itu, tetapi tidak sampai bisa mengambil. Nah, begitu. Jadi sehingga ada perubahan polisi, regulasi seperti itu, maka kemudian harus ada education, harus ada sedasi, terutama operator, yang bagaimana caranya menawarkan suatu mata kuliah, operator, itu harus diberikan edukasi untuk bisa berbiasa dengan aturan, tata main yang menambah dalam SOP pada rangka era MPKM. Jadi ada edukasi, dan itu kemudian semua tetap ada di gunungan teknologi. Ini modal etapa. Nah, sekiranya untuk komponen sistem informasi ini juga, bahwa sudah biasa. Seperti misalkan, kita lihat di sini komponen sistem informasi terdiri dari prosedur, people, hardware, network, software, data. Di awalnya, ini adalah suatu data, data yang diproses, akan menjadi suatu informasi, dan kemudian dikelola dengan software tertentu, kemudian distribusikan melalui jaringan, kemudian juga harus diproses juga dengan menggunakan hardware, disimpan, kemudian dikramisikan, kemudian diubah dengan bantuan hardware, dan ada juga people yang menangani, mengelolahnya. Dan semua itu harus berlandaskan pada tata aturan atau prosedur yang berlaku. Ini komponen sistem informasi, ada people, ada hardware, ada network, software, data, dan juga harus dipasarkan pada prosedur. Nah, yang penting di dalam fokus pengamanan informasi, itu adalah keseimbangan antara keamanan informasi dan akses, antara confidentiality dan availability. Jadi ini harus seimbang, kalau kita lihat diilustrasikan dengan merasa, antara security dan akses itu harus seimbang. Jadi harus seimbang. Ini artinya, jangan sampai kemudian security-nya, sudah ini diberi pengamanan sedembang hingga, misalkan informasi-informasi yang di-sister itu hanya bisa diakses saat jam per jam, misalkan mulai jam 7 sampai jam 14. Oke, dalam hal security, dia akan kuat. Jadi akan kuat. Jadi akan menjadi lebih berat. Jadi akan kuat di sini security-nya. Tetapi aksesnya akan menjadi ringan, ke atas. Jadi aksesnya akan menjadi kecil. Jadi artinya bahwa orang hanya bisa mengakses informasi tadi hanya pada jam kerja. Di luar jam kerja maka tidak. Padahal salah satu juga karakteristik yang harus dilindungi dalam keamanan informasi adalah availability. Jadi kalau misalkan lewat jam 2 siang, ternyata tidak bisa diakit lagi, maka nilai availability-nya berkurang. Misalkan orang yang produktivisasi ingin melihat, misalkan Anda mau, mahasiswa ingin melihat transkrip-nya, misalkan, tetapi sudah lebih dari jam 2 siang, sudah tidak bisa. Karena akhirnya nilai availability-nya berkurang. Karena informasi tadi harusnya bisa diakses, harus tersedia, kapanpun, dimanapun, orang yang produktivisasi itu mengaksesnya. Sehingga akan berkurang. Itu kalau sekuritinya kemudian dikuatkan, sehingga akhirnya aksesnya menjadi berkurang. Tapi di lain pihak, kalau misalkan begitu sekuritinya dilonggarkan, misalkan, oh ini, kalau misalkan itu adalah sebuah informasi yang berasifat praktik, masalah. Masalah, jadi artinya memang itu digunakan untuk semua. Semua bisa mengakses. Tapi kalau misalkan ada suatu informasi yang sifatnya belum tidak publik, tapi kemudian dilonggarkan di sini, maka tingkat keamanannya bisa berkurang. Habisnya akan semakin baik, semakin luas, semakin besar, tapi kemudian menjadi pengaruh-berpengaruh pada sisi keamanannya. Sehingga dengan demikian keamanan informasi tadi harus tetap menjaga keseimbangan antara sisi keamanan, konfidensi litinya, dan sisi akses, atau legibilitinya. Kemudian pendekatan implementasi keamanan itu bisa berjalan bottom-up, bisa berjalan top-down. Yang bottom-up itu misalkan seperti ini. Misalkan sistem sudah dijalankan, sistem sudah berlaku, SOP sudah dijalankan, tetapi kemudian misalkan di bawah, di lapang, itu operator melihat, ini kalau sistemnya dibuat seperti ini, maka akan dimasuki oleh orang yang tidak beruntilisasi, atau mungkin ada gangguan, mungkin ada menyebutkan kendala, mungkin ada masalah, dan sebagainya. Sehingga dari operator kemudian menyampaikan keatasannya. Pak, terjadi permasalahan di bawah dengan implementasi semacam ini. Terus ke atas, ke atas, lalu akan dibuatkan suatu policy, supaya kendala yang ada di bawah tadi bisa teratasi. Itu bottom-up. Sementara kalau top-down, top-down itu diinisasi oleh manajemen, yang mengatakan kebijakan proses-proses untuk menempatkan tujuan dan mengharapkan keluaran dari kota. Jadi artinya seperti misalkan sekarang ada kebijakan MPKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu dari atas, kemudian diturunkan ke bawah, harus menjalankan proses itu, harus menjalankan kebijakan itu, sehingga sistem yang diperlakukan juga akan berubah, berbeda juga. Jadi seperti misalkan yang sudah dikatakan, kemudian akan berhimpas pada akses dari mata kuliah-mata kuliah. Jadi mata kuliah yang sering itu kemudian bisa di, penamanya, bisa dilihat oleh banyak pihak. Jadi artinya kalau ada labelnya, jadi misalkan Ketoprodi itu sudah menyatakan, oh mata kuliah ini mata kuliah MPKM, cek. Maka mata kuliah tadi akan bisa dilihat oleh mahasiswa di, atau diambil oleh mahasiswa di luar prodi, di luar fakultas, di luar universitas. Itu, nanti sebagai sarana untuk pertukaran mahasiswa. Bukan seperti itu. Jadi ini, sehingga artinya kemudian, di tingkat pelaksana di bawah, ini harus menjalankan suatu mengakomodasi kebijakan tadi dengan men-setting sedang berupa bagaimana suatu maha kuliah itu bisa diakses. Kalau misalkan dia di label MPKM, bisa diakses oleh semua pihak. Sebelumnya kan tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan, yang tadi sudah kita ceritakan, kalau misalkan itu mata kuliah wajah fakultas, sudah satu kali ditawarkan. Maka semua bisa mengadil dalam satu fakultas itu. Tetapi kalau itu dalam mata kuliah sharing sekarang ini, sharing, maka tidak cukup banyak fakultas, tapi semua yang di luar fakultas juga bisa mengakses. Nah, itu perlu ada suatu tatanan yang kemudian nanti dibatasi. Sehingga tetap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari atas, tetapi di bawah itu perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, pendekatan yang top-down itu paling susah melibatkan strategi pengembangan formal yang disebut sebagai sistem development life cycle. Jadi SDLC itu merupakan sebuah model pengembangan untuk sistem. Jadi seperti ini mungkin ada sudah yang nunggu RPL, RPL itu sudah tidak asing lagi dengan SDLC semacam ini. Salah satu contohnya adalah SDLC waterfall. Jadi sebuah metodologi untuk pengembangan sistem. Ini mulai dari investigasi, jadi analisis kebutuhan. sistemnya harus bisa apa saja, dan sebaiknya adalah analisis, kemudian turun ke logikal desainnya bagaimana, kemudian implementasinya bagaimana, jadi pengkodanya bagaimana. Kemudian kalau sudah diimplementasikan, lalu bagaimana maintenance-nya. Jadi artinya kalau setelah diimplementasikan, apakah bisa berjalan dengan baik, atau ada sebuah kendala, atau kalau ada permasalahan, lalu bisa diatasi, kemudian diulang. Karena life cycle, jadi perubah siklus. Jadi di siklus, jadi kalau misalkan maintenance-nya, jadi bagaimana perubahannya, ini harus kemulia lagi-lagi. diinvestigasi, apa permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya. Kemudian dianalisis, lalu diimplementasikan kembali, diimplementasikan. Tetapi di dalam kita mengembangkan sistem informasi, sebagus apapun sistem informasi yang kita buat, kalau misalkan sisi keamanannya kurang, itu juga akan fatal juga. contohnya misalkan Anda membuat sebuah website, tampilannya bagus, kemudian di sisi interface-nya bagus, kemudian menarik, mudah untuk dipahami friendly, user friendly. Tetapi kalau misalkan dalam sisi keamanan itu lemah, maka mudah untuk dibobol, mudah untuk di-hack, dan sebagainya. Sehingga mengakibatkan nilai dari website Anda akan berkurang. Nah, untuk itu maka perlu adanya perencanaan atau keamanan dalam setting informasi tadi. Dan metodologi dalam pengembangan keamanan sistem itu sejalan dengan metodologinya pengembangan sistem. Jadi, sejalan di sini SDLC Waterfall, ada analik, analik, investigasi, analisis, sampai dengan maintenance, itu juga sama dengan ini, yang namanya security SDLC. Jadi, security SDLC itu punya mekanisme yang sama. Jadi, mulai dari investigasi ada, jadi menetapkan kira-kira standar pengamanannya, itu menggunakan polisi yang mana. Berawal dari enterprise information security policy, jadi suatu standar untuk pengamanan. Nah, kemudian ada analisisnya, lalu ada logical design-nya, problem-nya. Jadi, nanti misalkan ini kalau ini berkait dengan manajemen resikonya, jadi kalau kira-kira sistem tadi ada yang apa, ada kehilangan data misalkan, apa yang akan dilakukan. Kemudian jika ada serangan, apa yang bisa dilakukan. Kemudian kalau misalkan ada terjadi bencana, itu bagaimana memulihkan. Jadi, ada skenario-skenario pengamanan untuk ini. Jadi, misalkan kalau Anda membangun sebuah website misalkan, maka juga perlu diperhatikan, saya akan, oke ini website tadi ditampalkan secara umum, tapi yang bisa mengakses dan bisa merubah, mengedit dan sebagainya akan admin. Jadi, bagaimana akses pada admin tadi, yang diatur seluruh rupa, sehingga dengan demikian, bagaimana sistem persandiannya, sehingga tidak mudah untuk orang yang tidak terutilisasi atau intruder itu bisa menyusup masuk ke dalam website. dan itu yang harus diperhatikan. Di situ, kita bisa membuat suatu sistem yang punya tampilan, yaitu yang bagus, tapi di sisi lain, kita juga harus memastikan bahwa hanya mereka yang berwarna gajah yang bisa masuk di dalamnya. Jadi, harus, misalkan sistem persandiannya, itu harus dibuat seperti apa. Jadi, kalau misalkan admin itu masuk untuk bisa memodifikasi sistem Anda, itu harus bagaimana. Itu banyak hal, misalkan tidak cukup, hanya misalkan dengan username dan password, harus dengan menggunakan fingerprint, atau dengan menggunakan retina, deteksi retina, seperti itu, macam-macam. Sehingga dengan demikian, rencana keamanan itu, jadi pengembangan keamanan sebuah sistem itu berjalan, dikembangkan, sejalan dengan pengembangan sistem itu sendiri. Tidak cukup, kalau sistemnya sudah jadi, lalu baru dibuat sistem keamanan yang berjalan pada saat seiring dengan pengembangan dari sistem itu sendiri. Secara sebenarnya, ada profesional dalam keamanan dan organisasi, jadi misalkan CIO, lalu CISO. Jadi, seperti CISO, itu bertanggung jawab untuk mengakses, sistematur dan keamanan informasi dalam organisasi, memberikan laporan kepada CISO. Kemudian, mereka juga punya tim pada proyek keamanan informasi, seperti champion, tim leader security policy developer, kemudian risk management specialist, risk management specialist, dan sebagainya. Itu saja seperti yang sudah ada dikatakan. tidak semua organisasi. Jadi, artinya tidak semua organisasi memiliki jabatan posisi yang secara eksplisit, menyatakan itu. Seperti misalkan kita di universitas, memang tidak ada champion, team leader, security policy developer, dan sebagainya, tetapi peran-peran masing-masing ini mengelekat pada jabatan-jabatan tertentu, sesuai dengan tingkatan level jabatan yang ada di universitas. Oke, kemudian berkait dengan data responsibility, jadi pertanggung jawaban pada data informasi, itu setiap orang itu ada. Ini setiap ada, dibedakan menjadi data owner untuk pemilik data, pemilik data, dan pengguna data. Di sini, pemilik data itu bertanggung jawab pada keamanan dan penggunaan sebelah informasi. Jadi artinya, misalkan Anda punya data berupa biodata, biodata Anda di sistem informasi. internet. Anda juga berwenang untuk menyatakan atau memastikan bahwa data yang Anda berikan itu adalah data yang betul-betul valid. Data yang benar, bukan hope. Informasi yang benar. Seperti itu. Sehingga, itu tadi, Anda harus memastikan bahwa data yang Anda masukkan, kemudian di dalam sistem itu, itu hanya Anda sendiri yang bisa menangani, Anda sendiri yang bisa menguasai. Kalau misalkan Anda passwordnya itu diserahkan ke teman yang lain, maka Anda tidak punya kekuatan, tidak punya autorisasi untuk bisa memastikan bahwa data yang ada di dalam, yang menjadi milik Anda itu merupakan data yang valid. Mungkin orang yang sudah tahu passwordnya, lalu memaksud, lalu merupakan. Sehingga dalam hal ini, Anda tidak punya kekuatan untuk memastikan bahwa data yang Anda taruh di dalam atau informasi yang Anda berikan di sistem itu adalah informasi yang valid. Seperti itu. Dalam hal ini, data owner atau pemilih data itu harus bertanggung jawab untuk keamanan dan penggunaan jumlah informasi. Kemudian, data keserjian atau pemilih lehera data itu bertanggung jawab pada penyimpanan, pemilih leheran, dan perlindungan informasi. Jadi artinya, mereka yang misalkan dalam hal ini yang jelas adalah OPTTI. OPTTI itu adalah pihak yang bertanggung jawab pada penyimpanan, pemilih leheran, dan perlindungan informasi. Jadi artinya, PTTI membuat suatu skenario, membuat suatu SOP, dengan menggunakan teknologinya, yaitu bagaimana menyimpan, bagaimana mengolah data itu sehingga muncul menjadi sebuah informasi. Kemudian, bagaimana melindungi informasi. Tadi artinya, bagaimana memberikan hak akses yang betul, hak akses yang tepat kepada mereka yang memang benar-benar berhak. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang, user yang, mestinya tidak perlu diberikan hak akses data itu, lalu diberi hak akses. Ini menjadi sesuatu yang buah jiru, menjadi sesuatu yang sia-sia, atau mungkin bahkan menjadi sesuatu yang bisa disalahgunakan. Tetapi mungkin bisa jadi terjadi di pihak lain, harusnya orang ini bisa mengakses data suatu informasi, tapi ternyata tidak punya hak akses itu. Seperti ini yang perlu ditata kembali. Sehingga tadi sudah kita katakan bahwa karakteristik utility pada informasi itu memang bukan menjadi fokus konsentrasi dari keamanan informasi. Jadi hanya CIA saja. Utility bisa berkembang. Jadi bisa berkembang sesuai dengan polisi, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan keadaan. Kemudian pengguna data, user atau pengguna akhir, itu bekerja untuk informasi melaksanakan tugas harian mereka. Artinya bahwa pengguna data itu harus memastikan bahwa informasi yang mereka akses, informasi yang mereka gunakan, itu betul-betul digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas mereka di dalam organisasi tadi. Jadi jangan sampai itu digunakan di luar organisasi, itu malah nanti akan menjadi hal yang patah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi artinya pengguna data juga punya tanggung jawab bahwa mereka juga harus melindungi data informasi yang mereka akses. Jangan kemudian menyebarkan ke tempat lain. Atau misalkan desain, desain kemudian punya penilaian, atau desain punya soal-soal untuk ujian, seperti itu, soal itu harusnya bisa dirilis pada saat ujian. Tetapi jangan sampai, kemudian sebelum ujian, soalnya lalu tersebar, itu yang tidak boleh. Seperti itu, data yang dia kelola itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, tidak terotorisasi. Jadi setiap pihak ini punya tanggung jawab. Baik, memilih data, pembeli rata, maupun pengguna data. Oke, berikutnya sebagai penutup dari sesi ini, dari maka ini adalah pertanyaan mengenai keamanan informasi itu sebenarnya seni atau ilmu? Jadi keamanan informasi tadi, seni atau ilmu? Dan ternyata jawabannya adalah keamanan informasi bisa dipandang sebagai seni, dan juga bisa dipandang sebagai ilmu. Dipandang sebagai seni karena memang tidak ada aturan yang keras atau aturan yang saklek untuk menerapkan suatu sistem keamanan. Tidak ada suatu aturan yang saklek, yang harus, yang bisa diperima oleh secara universal. Suatu aturan untuk seluruh dunia. Enggak. Karena apa? Karena setiap negara pun juga punya regulasi yang berbeda. Mungkin suatu informasi itu bisa diakses di suatu negara. Tapi di negara lain menjadi bank, menjadi pelarangan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga penerapannya pun, penerapan keamanan pun juga berbeda. Jangankan dalam satu negara, dalam negara yang berbeda. Dalam satu negara yang, dalam daerah yang berbeda juga mungkin punya regulasi atau keharifan lokal yang berbeda untuk bisa menerapkan keamanan pada informasi tadi. Sehingga tidak ada petunjuk yang pasti untuk mengimplantasikan keamanan melalui seluruh sistem. Jadi ada, dan jangan kan dalam, misalkan provinsi yang berbeda, kabung yang berbeda. Organisasi yang berbeda pun juga akan punya improvisasi di dalam penerapan keamanan sistem tadi. Jadi improvisasinya, misalkan mungkin tata kelola, tata caranya untuk sister-nya di sumber dengan sister-nya di sumber lain itu sudah berbeda. Regulasi-nya sudah berbeda. Tetapi tetap semuanya itu mengacu pada suatu standar, misalkan ISO 27001. Tapi di dalam implementasinya itu masing-masing punya karakteristik. Contohnya misalkan kita sekarang untuk bisa memastikan adanya ontetic, jadi dokumen yang otentik itu dengan menggunakan QR Code. Jadi mungkin di tempat lain tidak sedemikian. Mungkin ada regulasi atau SOP lain untuk memastikan bahwa dokumen atau informasi yang ada di dalam sistemnya itu valid atau otentik, misalkan seperti itu. Jadi artinya memang tidak ada suatu aturan yang keras di sini, aturan yang bisa mengatur keseluruhan dari secara universal. diimplementasi keamanan sistem informasi tadi itu jika ada improvisasinya secara lokal di setiap-setiap keharifan lokal. Sehingga menjadi sebuah seni. Karena di sini harus ada improvisasi bagaimana, jangan kalau ada aturan. ada aturan, ya sama-sama seperti sekarang ada aturan, ada kebijakan MPKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tapi saya kan tidak semua universitas itu menerapkannya di dalam sistem mereka itu secara seragam. Mungkin tidak. Karena yaitu lah, untuk pengkodean mata kuliah pun juga sudah berbeda sama. Kode mata kuliah di sistem pengkodean mata kuliah di UNED, dengan sistem pengkodean mata kuliah di UNED itu juga berbeda. Akhirnya sekarang kalau misalkan ada mahasiswa yang ambil mata kuliah di tempat lain, misalkan bagaimana kodenya. Apakah nanti dikonversi dengan kode yang sama di universitas asal, atau tetap mengikuti kode yang ada di universitas tujuan. Seperti itu. Hal-hal yang demikian, contohnya setiap sistem dalam setiap universitas itu memiliki karakteristik, memiliki pendekatan yang berbeda sama-sama lain. Sehingga menjadi sebuah seni di sini. Bisa dipandang sebagai sebuah seni untuk improvisasi, melakukan pengamanan pada sistem informasi. Keamanan juga bisa dipandang sebagai ilmu, karena ini berkaitan dengan teknologi. Berkaitan dengan teknologi dan desain yang beroperasi oleh kinerja. Artinya bahwa, tadi seperti model keamanan tadi, artinya bahwa CIA tadi harus bisa dilindungi di seluruh lifetime informasi dengan didasarkan pada regulasi, policy, dan harus ada edukasi, dan semuanya itu harus didukung dengan adanya teknologi. Nah, teknologi pendukung inilah yang kemudian bisa diriset, bisa diteliti, bisa dikembangkan secara ilmiah. Jadi, misalkan bagaimana mengatur, bagaimana mempartisi, bagaimana mengimplementasikan proses bisnis, dan sebagainya. Tentu ini teknologi ini. Jadi, artinya bagaimana supaya, dalam satu universitas saja itu sudah berbeda polisinya. Jadi, fakultas di bidang kesehatan, di rumpun kesehatan, jelas berbeda dengan ranahnya. Kalau di kesehatan nanti ada apa ya, bidang perkulian, yang sistem blok. Kemudian di tempat lain, ada sistem kredit. Sistem kredit pun itu juga berbeda-beda. Artinya, implementasinya. Ini implementasinya. Sehingga, ya itu jadi harus mengakomodasi semua. Jadi, tidak bisa satu langsung sistem dikeluarkan, lalu bisa berlaku atau digunakan untuk semua. Tapi harus ada. Seperti misalkan temboh hari, waktu di Fasilkom yang tadi, yang MPKM tadi, tidak digunakan untuk di luar, tapi khusus untuk Fasilkom. Misalkan seperti itu. Itu kan juga harus, ada penataan tersendiri di sini. Jadi, tidak serta-merta. Begitu ada mata player sharing, maklum bisa di-share ke semuanya. Itu tidak bisa, tapi ini ternyata ada. Masing-masing itu punya karakteristik sendiri. Sampai seberapa besar atau level dari sharing. Sehingga itu harus dikelola dan harus didukung dengan teknologi. Lalu, ini perlu ada sebuah trik atau strategi bagaimana menerapkan, mengimplementasikan suatu tata-aturan pengamanan sesuai dengan kearifan lokal. Dalam hal ini, kearifan lokal setiap fakultas. Sehingga ini dipandang sebagai ilmu juga. Karena juga menyangkut masalah keamanan dari sistem itu sendiri. Jadi, jangan sampai kemudian begitu suatu mata kuliah itu bisa diakses oleh pihak-pihak di luar negas, lalu menjadi lubangnya akan terbuka. Ya, itu. Sehingga pihak lain bisa dengan mudah untuk menyusup untuk masuk ke dalam dalam sistem kita. Seperti itu. Nah, itu juga harus ada analisis, kemudian ada bagaimana mengatasi supaya nanti tetap sisi keamanan dari sistem itu tetap berjaga, walaupun sistem itu bisa diakses oleh orang-orang yang ada di luar universitas. Kemudian keamanan juga bisa dipandang sebagai sebuah ilmu sosial. Nah, tadi ilmu eksak, karena berkaitan dengan teknologinya, sekarang keamanan juga bisa dipandang sebagai ilmu sosial. Kenapa? Karena di sini menyangkut perilaku individu dalam berinteraksi dengan sistem. Jadi, individu itu berdasarkan sesuai dengan latar belakang budayanya, itu mungkin juga perilakunya itu berbeda. Misal, contoh. Walaupun nanti seserah akhirnya, tujuannya akhirnya sama. Hasilnya akhirnya sama. Tapi, ada suatu perilaku yang berbeda-beda. Misalkan, kalau di kita, kalau misalkan ada teman yang masukkan username, Pak Jua, kalau mereka login, kita tetap menghadapkan muka teman itu bukan sesuatu yang tabu. Kita hanya menghadapi mereka, kita tidak melihat tidak melihat apa yang diketik. Untuk melihat password ini apa enggak. Tapi, kita tetap berhadapan. Tapi, berbeda. Di di luar negeri itu sangat-sangat ketat. Sebenarnya, sangat sakur. Jadi, kalau misalkan orang ada memasukkan atau memasukkan password-nya, kemudian, walaupun dia berbicara begini, tetap menghadapi sini, maka tidak sesuatu yang menjengkelkan atau membuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Sehingga, Jadi, begitu kita diminta tolong masukkan login password-nya. Nah, begitu kita masukkan password-nya, dia akan masih akan berbalik. Walaupun sebenarnya pada saat dia ke kita pun, dia juga tidak akan kita akan melihat ini. Jadi, sebagai etikanya, dia berbalik. Sudah, selesai. Baru dia menghadapi. Jadi, seperti itu, jadera. Walaupun hasilnya sama. Tapi, perilaku itu kondisi itu berbeda-beda. Sehingga terkait dengan interaksi. Apalagi, kalau misalkan sistem tadi, lalu digunakan untuk komunikasi antara dua individu. Jadi, bagaimana mereka menggunakan media itu untuk komunikasi, bagaimana mereka menggunakan sistem tadi untuk komunikasi. Sehingga, keamanan itu tadi juga berkait dengan perilaku individu dalam interaksi, baik antar user maupun dengan penggunaan sistem. Sehingga, harus diatur di situ. regulasi SOP atau kebijakan yang diberlakukan dalam suatu komunitas lokal itu memang berbeda dengan kebijakan di komunitas yang lainnya. Tergantung bagaimana situasi kondisi dalam lingkup organisasi atau perusahaan atau lembaga itu sendiri. dengan demikian hubungan antar personal, hubungan antara orang di dalam bagaimana mereka bisa memperlakukan sebuah sistem itu pertama tetap sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar tapi juga tetap bisa menghasilkan suatu keamanan yang optimal pada sistem informasi yang ada pada organisasi tersebut. Jadi, sekali lagi, keamanan sistem informasi itu bisa dipandang sebagai sebuah seni. Tadi, kenapa dibuatnya sebuah seni, kemudian bisa dipandang sebagai ilmu, dalam hal ini ilmu eksak, karena berhubungan dengan teknologi dan juga bisa dipandang sebagai sebuah ilmu sosial. Karena di dalam menerapkan sebuah tata aturan regulasi untuk keamanan informasi di suatu lokal area itu juga mesti harus memperhatikan perilaku individu dan latara belakang budaya dan kondisi lokal dari pengguna sistem. Baik, itu yang menjadi bahan bahasan kita pada hari ini tentang konsep dasar dari keamanan informasi. Mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Silakan. Kita masih punya waktu. Oke, masih punya waktu. Ada? Silakan. Baik, kalau tidak ada, maka untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih.